Sebelum menyaksikan video ini, Sikap, seputar informasi komoditas pertanian yang diekspor, mengucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra kami, sebagai bayar porang dari berbagai negara. Terima kasih kepada eksportir komoditas pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Anda yang telah bergabung pada grup Telegram. Melalui grup edukasi ekspor pada link Telegram, semuanya terjawab guna menghubungkan Anda dengan eksportir tanpa imbalan. Teruntuk Anda yang sedang menonton video ini dan ingin bergabung pada grup ekspor, syaratnya adalah kirimkan screenshot tanda subscribe pada link Telegram yang tertera pada deskripsi. Hal ini untuk keperluan data administrasi kami sebagai penjual atau pembeli produk pertanian. Bagi Anda yang suka silahkan subscribe dan jempol ke atas, bagi yang tidak suka silahkan jempol ke bawah. Anda latah porang Pernah gak kamu bertanya, kenapa masyarakat Indonesia begitu antusias menanam porang? Atau sekedar ikut-ikutan menanam porang yang sedang viral dan tren? Ya, kecenderungan masyarakat Indonesia sering disebut sebagai latah sosial. Makin populer perilaku, gaya dan sikap tersebut, maka makin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk ikutan join. Masalahnya terkadang kita gak cukup kritis untuk menilai apakah suatu tren yang kita ikuti itu positif atau enggak, karena kita cenderung ingin ikutan apa yang dilakukan banyak orang. Apakah salah latah porang? Tentu, gak ada salahnya mengikuti tren, selama tren itu memberikan impak yang positif bagi petani yang mengikutinya. Apakah Anda termasuk ikut-ikutan menanam porang? Ada sebagian petani sebelum menanam porang dalam jumlah banyak mereka telah memiliki kesepakatan kemitraan dengan perusahaan dalam proses jual-beli. Seperti yang sudah dilakukan sebagian petani porang di beberapa daerah yang sudah memiliki kesepakatan kemitraan. Ini adalah cara yang baik. Bagaimana dengan petani porang yang belum menjalin kemitraan? Tidak masalah meskipun petani porang belum berpikir tentang kemitraan. Tapi petani sudah memikirkan bagaimana cara dengan menanam porang yang akan menghasilkan bibit untuk dijual kembali. Hal ini disebabkan menjual bubil atau katak yang tumbuh pada porang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual umbi porang. Inti dari semuanya adalah pahami kelemahan porang. Perlu kami sampaikan bahwa kelemahan dari umbi porang adalah tidak dapat dikonsumsi langsung dan harus melalui proses pengolahan industri. Artinya porang yang kita tanam harus dijual ke pabrik pengolahan atau diekspor ke luar negeri. Jadi semoga bukan hanya para pemodal dan pengusaha yang kaya raya dari porang tetapi yang utama adalah petani porang. Lalu apa yang harus dilakukan bagi yang sudah tanam porang? Subscribe dan ikut grup telegram ekspor pertanian Indonesia. Link telegram ada pada deskripsi di bawah ini. Di dalamnya ada pabrik pengolahan eksportir porang, buyer porang dan supplier porang. Orang pengusaha muda, pengusaha milenial, kita yang namanya Haris Sanjaya. Beliau adalah salah satu eksporter pertama kali yang meneluskan ekspor tanaman apa? Ilis-ilis atau konjak putih. Ilis-ilis atau konjak putih. Dan di sebelah telah belakang ada kolom maung- bez żel94an. Yang berahat dari Kainat? Kesangan. Kainat kita membuat klet difficult Dalam jelaskan apa komoditas ini? Ini adalah iles-iles Sumatra atau bahasa daerah disini di Tanah Batak Aturbung. Ini adalah konjak putih ataupun iles-iles putih dan di dokumen kita memakai konjak putih atau konjak chip. Ini perbedaannya dengan korang adalah tingkat berubah warna dan warna, terutama warna. Kandungan yang dicari oleh pembeli itu adalah kandungan glukomanan. Kandungan tepung glukomanan untuk membuat tahu ataupun jeli ataupun mie. Mereka memproduksinya dan konjak putih ini memiliki kandungan glukomanan sekitar 40-45%. Berbeda dengan korang atau orang pembeli bilang konjak putih. Yang memiliki kandungan glukomanannya sekitar 60-70%. Teknik pengujian secara manual yang dilakukan oleh para pembeli. Mereka melihat butir-butir kilat kristal yang ada di kandungannya dan seperti getah. Nah ini dia. Ini dia. Ini yang dicari mereka. Inilah yang akan bahan baku menjadi jeli atau tahu yang mereka akan buat. Dan mereka membuat mie dari ini. Berapa lama direndam? Sekitar 15 menit. Direndam sekitar 15 menit. Oke terima kasih buat informasinya pak. Meskipun porang merupakan tanaman umbi-umbian lain mengandung karbohidrat yang memiliki komponen penting di dalamnya seperti pati, glukomanan, serat kasar dan gula reduksi. Memang tidak menutup kemungkinan, 10-20 tahun ke depannya ada pergeseran pola makanan dari beras padi menjadi beras porang yang memang sangat baik bagi kesehatan. Dan sedang dikampanyekan kenyang tidak harus nasi. Porang sudah jadi primadona. Dan semoga akan terus jadi primadona mengingat bahwa itu adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan industri. Semoga hadirnya porang bisa membawa kemaslahatan bagi petani pedesaan dan petani pinggir hutan untuk menikmati hadirnya fenomena porang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!